Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesepak bola asal Jerman Robert Bauer mengumumkan dirinya telah menjadi muwalaf. Melalui sebuah unggahan di Instagram, Bauer juga mengungkapkan alasan yang membuatnya memeluk Islam. Pemain back untuk klub Altai FC ini membuat unggahan Instagram saat dirinya sedang sholat sekitar 2 hari lalu. Free Press Journal melaporkan. Dalam unggahan tersebut, Bauer menuliskan penggalan ayat keempat dari surat Al-Hadid. Dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada, tulis Bauer disertai dengan tagar Alhamdulillah, seperti dilansir about Islam. Lalu hari ini, Bauer mengunggah foto dirinya yang sedang berdiri di depan sebuah layar besar. Layar tersebut bertuliskan, Selamat datang Robert Bauer. Tulisan tersebut merupakan sambutan selamat datang untuk Bauer yang telah resmi memeluk Islam. Dalam unggahan tersebut, Bauer juga menyampaikan rasa terima kasihnya untuk semua orang yang telah memberikan dukungan. Pria berusia 28 tahun tersebut mengungkapkan dirinya mengenal Islam lewat istri dan keluarga istrinya. Sudah bertahun-tahun perjalanan ini. Dan saya berterima kasih kepada kalian semua yang telah membantu saya dan menguatkan saya dalam perjalanan saya ini. Ujar Bauer. Unggahan tersebut mendapatkan banyak komentar positif dari para pengikutnya. Tak sedikit dari warganet yang ikut menyambut masuknya Bauer dalam Islam. Alhamdulillah. Selamat datang ke dalam agama penuh kasih saudaraku. Komentar seorang warganet. Banyak pula warganet yang ikut mendoakan agar Bauer tetap teguh dalam memeluk Islam. Mereka turut mendoakan agar Bauer dapat menjadi seorang muslim yang taat. Semoga Allah menganugerahimu kesuksesan. Ujar warganet lain. Bauer baru saja bergabung dalam Liga Profesional Saudi pada Mei lalu melalui kontrak selama satu tahun. Sebelum pindah ke Arab Saudi. Bauer sempat bermain untuk beberapa klub Bundesliga. Termasuk Werder Bremen dan FC Nuremberg. Selain itu, Bauer juga pernah bermain dalam Liga Rusia dan Belgia. Menurut Pew Research Center, Islam merupakan agama dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Di awal tahun ini, atlet Muay Thai ternama yang menjadi juara bertahan dalam One Championship. Rotang Jit Muangnon juga memutuskan memeluk Islam. Pendeta asal Amerika Serikat Hilarion Heiagi juga memutuskan menjadi mualaf pada Februari lalu. Heiagi merupakan seorang pendeta terkemuka yang berbasis di California. Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.